Halo cofrens, di sini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan rangkaian listrik, di mana pada soal ini diketahui rangkaian P, Q, R, dan S merupakan susunan dari beberapa resistor. Lalu yang ditanyakan, susunan yang memiliki hambatan total sama adalah, kita hitung untuk hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian satu per satu. Untuk rangkaian P, kita lihat bahwa rangkaian ini disusun secara paralel. Kita misalkan ini adalah R1 dan ini R2, maka hambatan totalnya yaitu 1 per R total, di mana R total adalah hambatan total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini adalah rumusan hambatan pengganti atau hambatan total pada kasus ini untuk hambatan yang disusun secara paralel. Maka didapatkan 1 per R total sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. Didapatkan R total sama dengan 2 Ohm. Lalu kita hitung untuk yang Ki, kita misalkan ini adalah R3, ini R4, dan ini R5. Maka kita lihat R3 dan R4 disusun secara paralel. Maka mula-mula kita paralelkan terlebih dahulu. Kita dapatkan 1 per R paralel yaitu Rp sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Didapatkan 1 per Rp sama dengan 1 per Rp sama dengan 1 per Rp sama dengan 2 Ohm. Lalu selanjutnya kita hitung hambatan total yaitu R total sama dengan kita lihat bahwa R3 dan R4 sudah diparalelkan dan menjadi Rp. Maka Rp disusun secara seri terhadap R5. Maka ini adalah rumusan dari hambatan pengganti atau hambatan total untuk hambatan yang disusun secara seri. Didapatkan 2 ditambah 2. Maka didapatkan 4 Ohm. Lalu selanjutnya kita hitung untuk yang R atau rangkaian R. Kita lihat bahwa terdapat 4 resistor. Maka kita misalkan saja ini adalah R6, ini adalah R7, R8, dan R9. Kita lihat bahwa R6 dan R7 disusun secara seri. Kita lihat bahwa R6 dan R7 disusun secara seri. Maka kita serikan terlebih dahulu, kita simpulkan RS1 sama dengan R6 ditambah R7. Didapatkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 Ohm. Lalu kita lihat bahwa R6 dan R7 disusun secara seri. Artinya RS1 dan RS2 disusun secara paralel. Maka 1 per R total sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Maka didapatkan 1 per R total sama dengan kita lihat 1 per 2 ditambah 1 per 2. Maka didapatkan R total atau hambatan totalnya sama dengan 1 Ohm. Lalu selanjutnya kita cari untuk rangkaian S. Kita lihat, kita misalkan ini adalah R10, R11, dan R12. Maka didapatkan kita lihat R10, R11, dan R12 disusun secara paralel. Maka 1 per R total sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4. Maka R total atau hambatan total dari rangkaian S adalah 4 per 3 Ohm. Jadi pada kasus ini tidak ada nilai hambatan total yang sama dari keempat rangkaian. Di mana untuk rangkaian P memiliki hambatan pengganti 2 Ohm atau hambatan total 2 Ohm. Lalu untuk rangkaian K memiliki hambatan total 4 Ohm. Lalu untuk R memiliki hambatan total yaitu 1 Ohm. Dan untuk rangkaian S memiliki hambatan total 4 per 3 Ohm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.